Atau sumber-sumber balik ataupun DC, ataupun elektrik searah gitu kan. Nah, di sini bisa memilih secara manual ataupun secara otomatis untuk sumber energinya, apakah dari TV, apakah dari grid, ataupun fuel cell gitu kan. H dan O-nya ketemu di air, ini output ini listrik nggak pakai suara, nggak pakai panas, hasilnya air. Ini 5.000 Watt. Harganya Rp. 300-400 juta. Rp. 500 juta. 5.000 Watt. Itu contoh yang floating, yang cipo-flat. Yang kecil itu? Ya, yang kecil itu. Itu diuji, apa yang diuji? Yang diuji adalah sebenarnya flottery. Dengan flotter yang lebih murah dan tanpa konservasi yang komplikasi untuk reduce harga ujung-ujungnya. Ini lampunya, ini desa apa sesuai? Ini asik. Hanya asik, oke. Ini asik. Jadi, Bapak, dalam sistem ini tuh, di rumah condoner ini bisa dalam kondisi listrik asik atau polak-balik, ataupun DC, ataupun litrik searah gitu kan. Nah, disini bisa memilih secara manual ataupun secara otomatis untuk sumber energinya, apakah dari TV, apakah dari grid ataupun fuel cell gitu kan disini. Nah, ini kondisinya dari... Dari kondisinya apa? Kenapa? Kapan dia bisa balik? Nah, kalau mendung atau kalau tegak air? Dalam kondisi manual, kita bisa ini, bilis-bilis yang dibeli salah satu. Nah, tapi kalau misalkan secara otomatisnya, kita yang pertama dari sisi salat panel dulu, yang pertama gitu. Itu dari dari sematanya, kalau misalkan mendung ataupun hujan, dia langsung switch ke fuel cell. Nanti fuel cell-nya kalau misalkan tabung yang kosong, kosong atau apa, nanti langsung switch ke karen. Ini kayak gitu. Jadi, PLN sebagai backup, Pak Pak Sekarang. Itu penting, Pak Pak Sekarang. Saya berdua waktu yang lalu, saya berdawah begitu. Nah, PLN itu harus jadi, apa tuh, bekas jangan. Yang nomor satu harus listriknya ini dulu. Tapi kalau di acara seminar, nanti kapan-kapan kita goodbye dengan PLN saya, dimarahin. Saya disamperin dua orang PLN. Sumpah. Kalian itu harus berupa bisnis. Tanya Pak, pada saat switching-nya itu, steady state atau mechanical ya? Di sini sebenarnya pakai kontaktor. Jadi kalau misalkan kita... Oh, kontaktor berarti mechanical ya? Iya, matiin. Ini listriknya langsung mati, lampunya. Kita pilih yang misalkan manual ataupun yang otomatis. Minahan pengen grid. Terus AC apa DC? Sampai di AC. Ya udah, ini langsung listrik AC. Ini sudah berdua di PLN ya? Iya. Ini di PLN. Selamat datang di PLN. Ya udah, tapi kalau misalkan kita pilih... Beda nggak AC sama DC anunya? Kalau kita pilih ke DC, dia nggak bisa. Langsung di stop dulu. Tapi kalau dalam kondisi pemilihan sumber energi, bisa. Ini dari PV. Ini dari fuel cell gitu. Tapi kalau pengen DC lagi, kita matiin dulu. Baru. Nah, kayak gitu. Sama. Ini dipakai DC sekarang nih. Ini dipakai DC sekarang nih. Nggak, 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 nggak. Udah, nggak, nggak. Pak sakit. Harusnya sih nggak ada, nggak ada beda ya. Utap dekit. Utap dekit. Tapi minul bapak-bapak merasakan pengalaman baru ya. Hahaha. Masuk selalu diupur. Dupur soalnya di mana? Sebelah. Di mana, Pak? Masuk selalu diupur. Lebih ulas ring. Iya, bisa. Harus diupur. Iya. Belum ya, Pak? Udah, udah. Bisa diupur. Tapi, disetarain tergantung dari jenis. Jenis lampu juga beda-beda, Pak. Lampunya Philip, lampunya misalkan apa-apa gitu. DC lebih rendah dikit. Iya, DC lebih rendah dikit. Tahun depan. Mungkin sudah... Tapi switching-nya kok sampai interaction ya? Ada... Maksudnya sampai on-off gitu lho. Iya, mekanik soalnya, Pak. Soalnya kan dari misalkan AC. Kalau misalkan nanti bercampur, ya ada salah satu yang kalah gitu, misalkan. Trosnya jadi tinggi. Bagi sama informasinya dulu ya. Pakai syncron dulu nggak bisa. Sinkron dulu jadi mahal. Kalau misalnya di industri kan, kalau switching ini kan jadi masalah. Betul. Tapi ini dia perlindungan yang dibuat di residencial. Santai ya. Ya, tapi pernah. Pernah kemari dia. Kalau kemari gitu kan harus pakai teriak, Pak. Switching-nya. Sinkron. Iya. Saya tahu juga tadi, makanya dia melihat alam saya itu, bisa-sinyumat. Ya, dia juga punya di sana. Oke, ini udah kelihatan ya, Pak Bapak sekalian. Jadi ini sebenarnya udah kita develop, agar ini bisa berjalan secara otomatis. Gitu ya. Maunya kita. Gitu. Kalau lihat di ruang sebelah, itu biasa aja sebenarnya ruangan ini hanya... Sorry, mohon maaf, Pak. Kalau untuk AC, switching-nya gimana ya, Pak? Oh, kalau AC tetap harus pakai listrik AC ini. Sementara, jadi kita belum masuk listrik DC. Jadi dikonversi dulu ke AC ya? Iya, tetap. Ini memang produk yang ada di pasar yang kita pakai. Oh, oke. Ya, harganya 300-400 juta rupiah atau 500 juta rupiah sih. Mari buat pasikan. Dia enggak ada waste produknya ya? Enggak ada. Waste-nya air, Pak. Air-nya pun konon bisa diminum, karena pH-nya 6. Iya. Tetapi yang tipe koyang baru, bukan pakai lagi paketan lagi. Jadi, apa, kayak air aquades atau air, bingkan metanol. Metanolnya 60%, airnya 40%. Tapi ini, alatnya ini tetap sama. Bukan produksi biogenya aja, beda gitu. Kalau di mobil, sama ya? Sama. Kalau itu sama. Di mobil sama. Jadi, temergi filter apapun kayak gini. Cuma kapasitasnya mungkin sedikit-sedikit kurang. Ini pakai apa? Ini pakai elektrolisis. Ini prinsipnya bukan elektrolisis sebenarnya. Ini kan kita menguraikan air menjadi, sorry, menguraikan air menjadi listrik. Kalau ini kan tidak, ini jadi hidrogen. Oh, hidrogen. Hidrogen. Lalu, bertemu dengan oksigen yang diambil dari udara, masuk ke semikonduktor yang ada di sini, layar-layar semikonduktor, semikonduktor, sehingga dia semikonduktor bisa memecah itu tadi. Hidrogen. Hidrogen. Dan, apa namanya, muatan positif. Nah, oksigennya, oksigennya itu bertemu dengan O-nya, bertemu dengan H-nya. Jadi air. Oh, jadi air. W-nya. W-nya air. Itu w-nya dituarnya lewat situ, Pak. Oh, ada sisa dua min-nya itu ya, Pak? Ya, itu yang sebenarnya jalan-jalan jadi listriknya. Elektron dari oksigennya itu. Makanya dengan teknologi yang baru, tadi kata Samsu bilang, kita kebawa air, dan bawa metanol, pakai dirijen, sampai atas kan tinggal dipuang. Jadi prosesnya di-vio. Jadi, fuel reformer-nya ada yang baru. Jadi di bagian sini ada fuel reformer yang menggabungkan antara metanol dengan air tadi, menjadi gas ini. Hidrogen-nya. Disimpannya? Ya, disimpannya di situ. Di alat itu. Lemari yang kedua ini. Lemari yang kedua reformer-nya. Fuel reformer namanya. Oh, ini sekarang satu... Ini gas ini, Pak? 1 kilo atau liter? Per liter. Ini satu tapunya 6 bar, Pak. Tekanannya? Ya, maksudnya harganya. Harganya itu per tabung. Harganya hidrogen-nya berapa? Per tabung. Per tabung. Oh, ini mahal, Pak. Produkannya, Pak. Saya nggak berani hitung ya, Pak. Bukan kos. Ini ya. Di luar kapak. Oh, iya, bener. Hanya teruknya doang, keluar, keluar, aw, 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 aw. Ini kamu tabungkan 6 bar ini buat 6 jam. Jadi kalau misalkan ada 6, berarti 30 jam. Kalau beroperasi... Berarti 5... 5 kilo dikaren-kan jamnya aja. 6 jam full berarti... Berapa tuh? Nah, itu. Itu, gitu. Ini satunya berapa? Satu. Satu bisa 6 jam. Oh, jadi ini 6 x 6. 36 jam. Dan itu full power ya, Pak? Ya, Pak. Full power, langsung 5 ribu. 36 jam. Itu yang kita mau, kita yang mau terpilangkan, Pak. Ya, ya. Organisasi seperti kami itu berjuangkan seperti itu. Tanpa itu nggak bisa, Pak. Tanpa itu. Materialnya dari mana? Materialnya sebenarnya cukup pakai gini. Maksud saya gini. Kalau kita pakai cinecon base ya. Cinecon base itu kan sudah cukup umum ya, Pak. Maksudnya, kita nggak usah merubah-rubah lagi dengan material lain-lain. Maksud saya, mungkin... Ya ini yang tahu emang orang material ya. Mungkin campuran-campuran material itu yang perlu ditambah sedemikian. Sehingga jangan sampai justru tegangannya turun ketika panasnya tinggi. Nah, terus saya nggak tahu tuh ilmu... Ilmu-nya material itu... Itu mungkin jadi dikombinasi dengan cinecon base. Ya, kalau cinecon base, menurut saya sih itu memang solusi buat kita. Sebenarnya, tapi karena isu dari cinecon base itu masih pakai card minimum, dan dia beracun, makanya Eropa nggak mau pakai cinecon base. Jadi kalau kita gimana? Ya, bagi saya kalau yang kita mau melihat dari sisi lebih efektif, lebih efektif dan lebih efisien, kita pakai cinecon base. Ya, dari air sama metanol... Nah, itu masalahnya. Jadi, orang material mencari material lain yang mungkin bisa sebagai penggantikan. Yang bisa menggantikan. Ya. Itu kan efek kalau misalkan dia dipasang di rumah, kemudian kecak. Kan itu masalahnya. Atau mungkin setelah 15 tahun atau 20 tahun, mau dibuang di mana ini? Nah, itu masalah juga. Ya. Ya, itu air sama material. Memang betul. Masalahnya lebih keelektif. Kan ini udah agak jauh dari material. Ya. Ya. Anda terima material. Anda terima material. Ya, tapi kita di-develop yang lain sistemnya. Jadi gitu. Masalah material harusnya kejar itu, Pak. Di hilirnya. Ya, di hilir lagi. Ini kita lagi alhamdulillah udah setahun ini begini sama dengan PLN Ditbang. Mereka juga tertarik untuk mengetahui performance diripada sistem floating ini. Kenapa tertarik? Karena ini banyak juga. Walaupun hanya sekecil ini, hanya 9,3 kilowatt peak. Tetapi, apa namanya, kita bisa banyak belajar. Itu contoh yang floating yang cipu flat. Yang kecil itu? Ya. Yang kecil itu. Itu di-uji. Apa yang di-uji? Yang di-uji adalah sebenarnya floaternya. Oh. Dengan floater yang lebih murah. Dan tanpa konsumsi yang complicated. Ya. Untuk reduce harga ujung-ujungnya. Oh. Begitu aja sebenarnya. Moringnya udah ada di situ juga. Ya. Anchoringnya juga ada di situ, di bawahnya di situ semua. Sedangkan ini cukup complicated dan mahal. Complicatednya apa floaternya? Ya. Bagi itu, komponen floater itu ada beberapa, Pak. Jadi ada koneksi antar floater. Lalu kita juga menyediakan semacam, apa? Itu penenggulnya ya? Atau sudutnya ya? Sebenarnya bukan maksudnya. Karena sudah fix atur sudutnya. Oh, enggak. Penegaannya itu. Jadi ada beberapa komponen yang terpisah. Sehingga harus kita ikat ya, Sul. Ya. Kita kombinasi dengan alat tertentu atau dengan tali tertentu. Jadi menurut saya cukup complicated. Kalau itu kan enggak. Ya udah. Kita bangun aja. Tapi flat. Gak ada sudutnya. Tapi itu kan modular ya? Bisa ditambah-tambah. Bisa. 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 Yang kedua, yang menarik di sini adalah tadi, karena dia punya sudut. Sehingga ada. Jadi di situ dipasang sensor angin. Agar bisa mengetahui dengan pasti apa pengaruh kecepatan angin dan alat angin terhadap posisi daripada PV-nya. Karena kalau PV-nya bergerak maksudnya dia itu pasti akan berubah. Kok bisa bergerak PV-nya? Bisa. Artinya karena floating ya. Ya karena kan kena angin. Kena angin. Kena angin dari sudut di situ Pak. Kalau angin dari sini kan itu bisa goyang. Bisa goyang dan merubah orientasi. Jadi fungsinya anchor itu juga bukan hanya penguat tapi juga memperkokok posisi agar dia tidak geser-geser. Nah itu kan sebenarnya ya mungkin cukup komplikatif juga tapi ya. Jadi ada efek lagi di situ. Benar, benar. Ini dimajukan supaya tidak perlu memakai lahan kan. Sebetulnya kan itu yang rasional yang pertama adalah buat tidak pakai lahan. Nah cuma dampaknya terhadap ekosistemnya ini yang masih asli. Ya ekosistem setelah ini kalau dia di bawah itu aja memang ada penurunan konsentrasi oksigen. Tapi setelah itu tidak ada. Selama dia bercampur seperti ini itu tidak ada dampak. Danau ini tidak pernah kering ya? Hampir tidak pernah kering. Oh oksigen turun karena ada di bawah sudah bisa menggabung ke oksigen. Betul. 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 Tapi itu pun percobaan itu memang dalam sebuah ember, chamber yang tidak bercampur airnya. Kalau ini kan dalamnya kan indonesia. Jadi aman-aman aja. Iya aman-aman aja. Jadi dia listriknya yang dihasilkan dimasukan mana? Nah ini masuk ke dalam. Enggak ini langsung ke inverter pak. Oh ada inverter. Di atas ada dua inverter. Jadi kita tidak pakai baterai sama sekali. Oh jadi pelet itu kan? Iya ini on-grid system. Kalau di sungai itu juga membantu pendinginan ya? Ah itu betul. Jadi memang salah satunya buat pendinginannya. Ini lagi dicatat datanya sekarang. Berapa pengaruh penguapan atau cooling dari danau itu. Tapi ada uap juga yang mengelaruhi. Maka ada uap yang angin. Ada challenge lagi? Kalau uap angin itu kompensit ya. Panasnya. Tapi kayak berak gerakannya ya. Iya. 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 Apakah udah pernah dilakukan penelitian gitu? Iya. Jadi misalnya. Mungkin sungai danau di Indonesia Barat sama di Indonesia Barat. Sama di Indonesia Barat kan beda terdekat radiasi mataharinya. Itu kira-kira yang lebih efektif itu sekarang di daerah mana gitu. Sungai danau mana. Iya. Makin tengah keputus makin baik ya. Makin bagusnya radiasinya ya makin bagus. Sebenarnya faktor yang hidup dominan di sini memang radiasi matahari. Iradiasi matahari buat per meter perseginya ya. Itu memang masih menjadi varian berutama dalam memberikan energi yield ini ya. Ada pun tadi yang di Daniel sebut. Itu tadi sebenarnya untuk mengurangi cross daripada lahannya. Itu sebenarnya rasional pertama itu. Kenapa harus complicated? Iya. Karena kalau memakai lahan lebih mahal. Dan banyak faktor sosial juga. Ya pembebasan lahan. Kalau ini kan enggak. Ini kan yang milik negara. Iya. Nah cuma kelemahannya Pak. Dari kementerian. Apa? Kementerian. Sipil. Sipil. Apa sih Pak? PUPR. PUPR atau apa namanya. Ini masih membatasi maksimal 5% dari total lahan. Oh. Total luasan. Total luasan. Karena apa? Mereka dibuat beberapa studi itu kenapa 5%. Enggak ada dasarnya yang. Ya pokoknya ya. Ambil aman lah itu. Aman-aman. Tapi aku pasti kecil banget Pak gitu. Nah ini dikembangin sama mahasiswa sayang. Itu untuk ditaruh di Danau Danau Jakarta untuk elektrik charging. Motor-motor listrik dan mobil listrik. Itu. Atau di water treatment juga boleh dong. Harusnya ya. Bisa juga. Bisa juga. Bisa disuntur sana aja. Ya itu. Itu case nya disuntur. Case nya disuntur. Hmm. Impact nya ya main ski itu. Hahaha. Ya enggak bisa. 260 yang ini 2? 260 juga? 2 sama. Sama. Ini 2 ini. Tapi ini 2 ini. Tapi ini sih sih hampir arah kayak... Udah ya. Kok tapi ini sama ya padahal? Sama. Tinggal di cek mau yang mana performanya bagus gitu. Betul. Tapi kalau... Tapi kalau secara teori ataupun caper bagus yang di facial. Tapi tergantung dari permukaan bawahnya Pak. Apakah air? Apakah salju? Apakah aspal? Apakah jang apa gitu. Apakah airnya mengadung sawah dia? Dia mantul. Jadi dia mantul ke air. Nanti balikin lagi Pak. Makanya dari celah-celah ini nih. Yang di papernya Pak Eklaji cuma 10% dari bifacial. Iya. Karena dia air. Wow. Kalau misalkan salju itu bisa airin lagi. Ataupun... Fresh concrete ya? Eee... Akmal itu. Atau apa itu. Fresh concrete bisa nyampe 0,55 Pak. Faktornya. Kalau di papernya Pak. Ada yang terakhir dulu ya Pak. Ya... Evaporasinya berkurang sebenarnya ditutupin kan. Kayak ada di mana ya. Di Jerman atau di mana itu. Malah ditutupin pakai bola-bola hitam gitu. Supaya waduknya nih... Evaporasinya berkurang gitu. Kalau misal lagi musim kemarau banget kan. Ya gitu. Cuma kalau dipasih PB ya bagus. Tapi kalau dari terhadap efisien sipit. Kan PB kan degradation-nya kan. Iya. Nah ketika di atas atas degradation-nya. Apakah slope-nya makin... Miring atau nggak gitu? Eee... Kalau dari sisi performanya dia... Makin meningkat kan. Gara-gara. Eee... Kalau di tropis itu kan pengaruhnya kan temperatur nih. Eee... Kalau tambah panas, tambah turun begini ya. Eee... Tapi kalau misalkan ada... Apa... Ada yang bagian... Yang... Airnya ini. Mata panas kan lebih... Lebih naik. Yang lebih dingin kan. 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 Terima kasih.